see there's a doki name here ada namanya doki so my mom bought me this and I'm so thankful for that thank you guys for all the wishes awalnya aku takut banget dalam menghadapi umur 20 ini mau kayak gimana karena istilahnya kita menghadapi stage kehidupan baru ya kepala dua gitu dan otak aku cuma mikir di kepala dua ini 10 tahun ke depan mau jadi apa tapi untuk melawannya aku mau memberanikan diri untuk mencoba hal-hal baru yang nggak pernah aku cobain sebelumnya mulai dari magang terus jadi konten kreator sampai akhirnya dapat kesempatan lain seperti jadi pembicara di beberapa tempat kerjasama dengan berbagai brand sampai hal kecil seperti mengubah kebiasaan buruk dan di video ini aku bakal coba jelasin apa yang aku pelajari di umur 20 buat teman-teman yang mau masuk ke Club 20 ini biarkan bisa mempersiapkan diri lebih matang lagi anyway happy birthday juga buat kalian yang berumur 20 di tahun ini sebelum mulai videonya kalian bisa support aku dengan klik like video di bawah ini comment subscribe serta nyanyi lonceng notifikasinya karena kedepannya aku bakal bikin video yang lebih menarik dan bermanfaat Halo semuanya aku Adika Fadilah tapi kalian bisa pinggalku doki aku mahasiswa dari manajemen 4 angkatan 2019 dan di channel ini aku biasa bahas soal produktivitas edukasi persiapan masuk PTN dan lainnya ya karena aku baru ulang tahun ke-21 hari ini banget aku memaknai kehidupan aku satu tahun kebelakang sebagai anak berusia 20 menjadi hal yang sangat memorable dan menjadi penggerak baru buat kehidupan aku kedepannya dan disini aku menemukan tiga pelajaran penting yang aku pelajari banget selama umur 20 yang pertama aku belajar banget soal responsibility any kind of responsibility is really matter for me di umur 20 aku belajar untuk bisa bertanggung jawab kepada diri sendiri untuk masa depan sendiri aku merasa kalau sekarang aku nggak sepenuhnya lagi tanggungan orang tua atau tanggungan temen-temen atau kerabat-kerabat lain but I decide my own decision for my future and my life kenapa begitu karena kita udah umur dewasa dan kita tahu apa yang kita butuhkan kita adalah orang yang paling tahu apa yang kita butuhkan dan responsibility yang dimaksud disini juga menjangkut karir misalnya karir kedepannya mau kayak gimana lalu juga finansial dimana kita harus mulai bisa mengelola keuangan pribadi kita ya termasuk tanggung jawab juga untuk memiliki habit-habit yang positif ini mungkin karena di umur 20 ini faktor internal bakal lebih mendominasi dibandingkan faktor eksternal yang misalnya pengaruh lingkungan temen-temen kedua aku belajar banget soal pentingnya mengenali diri sendiri nobody tell us about this but I realize based on my experience banyak langkah-langkah yang aku ambil yang agak unik gitu ya dibandingkan jalan pada umumnya seperti memberanikan diri jadi content creator terusnya juga memulai magang sedini mungkin aku berani mengambil langkah-langkah itu karena aku mengenal diri aku sendiri aku tahu potensi aku kayak gimana dan yang aku inginkan untuk karir kedepannya kayak gimana menyangkut sama pelajaran responsibility tadi karena di umur 20 kamu bakal banyak mengalami momen kamu harus mengambil keputusan pribadi berdasarkan kata-kata gua sih orangnya begini dan poin ini juga menyadarkan aku bahwa tujuan orang itu beda-beda dan progresnya pun tentu beda-beda nah dari situ saranku teman-teman bisa ulik berbagai tes personality gitu ya untuk mengetahui karakter dan kepribadian teman-teman namun saranku teman-teman bisa coba di SC personality test yang mana ini sering banget dipakai oleh perusahaan perusahaan untuk merekrut karyawan baru kenali juga gimana cara kamu menghadapi situasi yang berat tapi di samping diri kamu yang udah punya konsep aku itu orangnya begini tetap kita harus sadar akan kekurangan diri dan improve dari situ jangan sampai kita denial dan juga menolak untuk memperbaiki diri dengan istilah emang gua sih orangnya begini gua virgu banget gua gemini banget gitu enggak ya pelajaran ketiga yang aku dapatkan dari umur 20 juga adalah ini merupakan kesempatan terakhir untuk berbuat salah yang tabenya kan di umur 20 ini masih di bawah bimbingan orang tua tapi kita sendiri udah mulai transisi melakukan berbagai keputusan berdasarkan pilihan sendiri nah dari situlah mumpung kita belum punya tanggungan dan kita bisa memulai berbagai hal-hal baru ini kesempatan buat kamu mengeksplorasi diri istilahnya kita belum punya tanggungan lah kalau misalnya kita gagal atau rugi cobain hal-hal yang kamu penasaran dan kamu rasa kamu passion di situ ya mungkin nggak bisa kamu lakukan kalau misalnya kamu udah punya tanggungan nanti tanggungan yang dimaksud itu kayak misalnya nanti kalau kita udah kerja itu kan kita harus membiayai diri sendiri ya apalagi membiayai orang tua ataupun keluarga pribadi ya mungkin kita sebagai umur 20 akan menghadapi itu lima tahun ke depan atau beberapa tahun ke depan lainnya dan dari itulah sebelum lima tahun tersebut datang aku harus mencoba eksplorasi diri gitu sebelum menyesal contohnya kayak aku sekarang aku banyak eksplor di konten kreator karena aku yakin kalau misalnya aku udah lulus kuliah nanti aku harus punya karir yang stabil sedangkan konten kreator itu profesi yang sama sekali tidak stabil ya di awal-awal stagenya dan sebelum-sebelumnya juga aku coba magang lomba dan mengambil kegiatan lainnya dan dari situ aku menemukan aku merasa cocok dimana dan aku merasa tidak cocok dimana itu bisa mengerucutkan pilihan karir aku setelah lulus nanti oke mungkin tiga pelajaran itu yang aku sangat pelajari di umur 20 ini kesimpulannya di umur ini udah nggak bakal ada lagi tuh kata masih muda ini kok ngapain buru-buru karena justru di umur 20 inilah yang jadi awal proses pendewasaan so makasih buat temen-temen yang udah nonton video aku semoga dari sini temen-temen bisa lebih mempersiapkan umur 20 nya lebih baik lagi biar nggak ketinggalan video lainnya kalian bisa support aku dengan like comment subscribe dan nyalin lonceng notifikasinya dan share buat temen-temen kamu yang mau umur 20 di tahun ini juga see you guys on the next video bye bye